Atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen atau IHK dari 106,46 pada bulan Juni 2021 menjadi 106,54 pada bulan Juli 2021. Dengan demikian, tingkat inflasi tahun kalender dari Januari ke Juli 2021 sebesar 0,81 persen. Dan tingkat inflasi tahun ke tahun berarti dari Juli 2021 terhadap Juli 2020 sebesar 1,52 persen. Berdasarkan pemantauan dari 90 kota, di sana terlihat ada 61 kota mengalami inflasi. Sebaliknya, terdapat 29 kota mengalami deflasi. Untuk 61 kota yang mengalami inflasi, inflasi tertinggi terjadi di Sorong. Sorong itu terjadi inflasi sebesar 1,51 persen. Kalau dilihat dari komoditas penyumbang inflasi di Sorong, diantaranya disebabkan oleh adanya kenaikan harga pada komoditas ikan kembung. Di mana ikan kembung itu memiliki andil sebesar 0,52 persen. Kemudian juga adanya kenaikan harga cabai rawit yang memiliki andil 0,22 persen. Dan juga ikan tongkol memiliki andil 0,14 persen. Sedangkan, kalau dilihat dari kota-kota yang mengalami deflasi, tadi ada 29 kota yang mengalami deflasi, deflasi tertinggi terjadi di Manukwari, yaitu sebesar 0,60 persen. Nah, yang menyebabkan terjadinya deflasi di Manukwari, disebabkan antara lain terjadinya penurunan harga untuk ikan kumar, di mana ikan kumar ini memiliki andil 0,43 persen. Dan juga ada penurunan harga di komoditas kangkung, di mana kangkung memiliki andil 0,20 persen. Dan juga adanya penurunan harga untuk komoditas tomat, di mana tomat ini memiliki andil 0,17 persen. Nah, kemudian saya beralih kepada perkembangan tingkat inflasi bulanan, baik untuk tahun 2020 dari Januari sampai dengan Desember 2020, maupun juga perkembangan inflasi dari Januari 2021 sampai dengan Juli 2021, baik secara mantuman maupun secara year-on-year. Pada grafik yang warna merah, itu adalah perkembangan inflasi untuk tahun 2021, sedangkan untuk yang warna hijau, menggambarkan perkembangan inflasi untuk tahun 2020. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di bulan Juli ini, secara mantuman kita kembali mengalami inflasi sebesar 0,08, di mana bulan lalu kita mengalami deflasi sebesar 0,16. Berikutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan andil dan tingkat inflasi, kalau dilihat menurut kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran, di sana terdapat dua kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu transportasi mengalami deflasi 0,01, di mana andilnya relatif kecil. Kemudian juga pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang mengalami deflasi 0,07 persen, dan andilnya relatif kecil terhadap inflasi di bulan Juli. Sedangkan tujuh kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi, dan inflasi terbesar terjadi pada kelompok pengeluaran kesehatan. Kelompok pengeluaran kesehatan itu mengalami inflasi sebesar 0,24, di mana andilnya terhadap inflasi bulan Juli 2021 sebesar 0,01 persen. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya akan mencoba lebih dalam lagi untuk menggambarkan masing-masing kelompok, terutama yang memberikan andil besar kepada inflasi di bulan Juli 2021. Saya mulai dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, di mana kelompok ini pada bulan Juli 2021 terjadi inflasi 0,15, dan andilnya terhadap inflasi di bulan Juli sebesar 0,04. Nah, kalau dilihat dari komoditas yang paling dominan di kelompok ini, yang memberikan andil terhadap sumbangan, andil atau sumbangan inflasi, yaitu berasal dari cabai rawit sebesar 0,03 persen. Jadi, kenaikan cabai rawit ini memiliki andil 0,03 persen.